Waduh, memang kalau mendulang cuan ini juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk di area rumah tahanan. Jadi para narapidana binaan di rutan Situ Bondo juga membudidayakan daun min, di mana daun min yang kemudian dijadikan teh ini dijual 10 ribu rupiah per kotaknya. Keterbatasan ruang, tak membuat para narapidana atau waduh binaan rutan kelas 2B Situ Bondo berhenti berkreasi. Di lahan berukuran 3x6 meter ini, mereka menanam dan merawat tanaman min secara hidroponik. Daun min yang sudah dipanen, lalu dibersihkan dan dikeringkan. Daun kering kemudian dihancurkan menggunakan blender, lalu dikemas menjadi teh celup dan dipasarkan. Dalam sehari, warga binaan bisa memproduksi 200 hingga 500 kotak teh celup daun min. Satu kotak berisi 20 kantong teh celup dijual 10 ribu rupiah. Dengan kita menunjukkan fresh wind rusibon atau teh daun min herbal dari produksi rusibon yang diproduksi langsung oleh para warga binaan kami. Dari produksi warga binaan ini sudah mendapat sertifikat halal dan izin edar. Rencananya, produk mereka akan dijual kesualayan dan dipasarkan secara online. Dimeliputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!